Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Visa Bililah Tanjung Pinang kembali menyeluruhkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL ke sejumlah penerima. Penyeluruhan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang pada 21 November. Bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Visa Bililah Tanjung Pinang diantaranya bantuan alat musik budaya hadroh sebanyak lima set untuk lima sekolah atau SD dan SMP yang ada di wilayah Kota Tanjung Pinang. Masing-masing sekolah dan insya Allah mudah-mudahan Pak Faisal berkenan suatu masa datang bantu kami lagi. Terima kasih bagi yang menerima hari ini saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan menjadi lebih bikin. Ini namanya hadra, bukan marawis. Ini namanya hadra Pak. Iya, ini namanya hadra. Ada telinganya. Ini namanya hadra. Sebenarnya ini lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan diserahkan langsung oleh Eksekutif General Manager Bandara Raja Haji Visa Bililah Tanjung Pinang Muhammad Faisal bersama dengan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma pada saat apel Senin pagi di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Selain bantuan Unit Community Development Center Bandara Raja Haji Visa Bililah Tanjung Pinang, di beberapa tempat juga menyerahkan bantuan material bangunan dan barang kepada empat. Total keseluruhan nilai bantuan yang diserahkan tersebut adalah sekitar 40 juta rupiah. Eksekutif General Manager Bandara Raja Haji Visa Bililah Tanjung Pinang Muhammad Faisal berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima dan memohon doa agar PT Angkasa Pura II dapat terus berkiprah dalam turut serta mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Ramadhan Syah TV, Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.